Nah kita balik lagi ke ibu kota, ini juga soal limbah, sampah yang akhirnya gak tau kemana dan cara mengelolanya gimana. Jadi menumpuk ya? Betul, seperti yang menumpuk di kolong tol Wiyoto Wiyono sejak selasa lalu sudah mulai dibersihkan nih sampah-sampahnya. Tapi sayangnya nih banyak warga yang masih membuang sampah disini karena katanya gak ada TPS. Nah itu permasalahan ya, makanya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta nantinya akan membuat TPS-TPS yang tidak jauh dari permukiman warga. Kondisi sampah di kolong tol Wiyoto Wiyono ini masih menggunung ya. Dan meski masih menggunung tetapi kondisinya ini lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena untuk proses pembersihan sendiri ini sudah dilakukan sejak selasa. Dan proses pembersihan ini terus berlangsung dan alat berat ini sudah banyak yang dikerakan untuk membersihkan sampah-sampah yang ada disini. Dan untuk kondisi jalanannya ini sudah tidak licin sehingga tidak membahayakan. Kolong tol Wiyoto Wiyono kini masih dalam proses pembersihan. Setelah ramai dibahas, kawasan ini langsung dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Sejak selasa kemarin sudah ada 146 ton sampah terangkut. Targetnya kolong tol ini akan selesai dibersihkan dalam satu minggu ke depan. Sayangnya masih banyak warga yang membuang sampah di kawasan ini. Selain tidak mengetahui TPS ini ilegal, mereka merasa tidak dapat menemukan TPS lainnya. Soalnya juga yang membuang gak ada bu. Oh gak ada tempat lainnya? Iya bu. Gak ada tempat lainnya? Gak ada. Karena dia dekat dengan tempat tinggal sendiri. Ya pengennya sih dirapikan gitu ya tempat sampahnya. Yang terlalu kumuh, dirapikannya begitu pengennya. Sebelumnya, kawasan ini sempat dibersihkan secara besar-besaran pada April 2018 lalu dengan mengangkut sebanyak 1.644 ton sampah. Namun sampah kembali menumpuk karena warga masih membuang sampah di sini. Kedepan, rencananya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak hanya membersihkan kawasan ini saja, tetapi juga membuat TPS-TPS terdekat sehingga tidak menyulitkan warga. Leras Putri, Eduard Nuvikta melaporkan untuk NET.